Menteri BUMN Erick Thohir terus melakukan berbagai upaya mendorong kementerian BUMN dan semua perusahaan BUMN demi mewujudkan ekosistem digital nasional yang terintegrasi. Hal ini sejalan dengan pesan Jokowi sebelum 2019 yang melihat potensi ekosistem digital di Indonesia. Saat ini Erick optimis Indonesia bakal menjadi raksasa digital di Asia Tenggara dengan diproyeksikan mencapai 40% terbesar se-Asia Tenggara, dengan potensi Rp4.500 triliun pada 2030. Pernyataan ini sangat beralasan. Pertama, pemerintah memiliki antusiasme yang kuat dalam upaya mendorong sistem ekonomi digital. Hal ini terpotret dari berbagai langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah, terutama kementerian BUMN yang membentuk BUMN Startup, yang secara khusus memberikan akses modal dan pendampingan khusus supaya startup digital dalam negeri dapat bertumbuh, produktif, dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. BUMN Startup Day, yang digelar pada 26-28 September di ISBSD City. Momen ini wujud nyata antusiasme pemerintah di dalam menggaid startup digital, untuk dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan perusahaan negara. Acara ini disambut baik oleh publik terutama pelaku startup. Setidaknya acara tersebut dihadiri 150 eksibitor, 250 startup yang sudah disesuaikan dengan 12 kluster di BUMN. Melalui gelaran ini, ada 22 BUMN yang meninjau potensi bisnis matching, ada 5 venture yang mendampingi, dan 5.000 pengunjung yang didaftarkan supaya hadir. Lebih jauh, Eric menegaskan bahwa ada 5 inti dari BUMN Startup Day, yakni bisnis matching, investor pitching, rapid mentoring startup, conference, dan exhibition. Kedua, potensi menjadi raksasa digital di Asia Tenggara juga didukung oleh fakta bahwa mayoritas dari penduduk Indonesia, di mana 54 persen dari total populasi berada di bawah 35 tahun. Dengan data ini, berarti Indonesia punya market besar, yang sekaligus didukung oleh potensi sumber daya manusia, SDM, yang melimpah. Eric melihat ada kesinambungan antara ekonomi digital dan SDM-nya. Ketiga, optimisme ini juga didukung oleh antusiasme di internal BUMN yang terus menginisiasi langkah pembangunan ekosistem secara menyeluruh. Bahkan jauh sebelum ada BUMN Startup Day, BUMN telah mendorong masyarakat digital. Membuka training terhadap 19.000 orang yang mengerti digital, dan upaya pendampingan seperti itu terus dilakukan secara konsisten tiap tahunnya. Langkah konkret lainnya diwujudkan dengan memberi pendanaan bagi startup dan pendampingan. Misal sebelum ini, tepatnya pada bulan Maret lalu, digelar ajang Indonesia Digital Trade. Itu bukti nyata bahwa potensi para talenta digital tak hanya berakhir dengan ide, melainkan dibantu Venture Capital BUMN dan Merah Putih Fund untuk pembiayaan startup. Melengkapi dari semua faktor-faktor pendukung potensi Indonesia sebagai raksasa digital di atas, ada satu yang tak kalah penting, yakni yang dilakukan oleh Eric Thohir, dalam rangka memajukan ekonomi digital selaras dengan pesan Jokowi. Bahkan, Presiden Jokowi lah yang saat itu melihat peluang pentingnya menggalakkan ekosistem digital di Indonesia. Pesan itu disampaikan oleh Jokowi saat Indonesia, bahkan dunia, tengah dilanda krisis global akibat pandemi. Dengan memperhatikan semua faktor ini, antusiasme dan langkah nyata dari pemerintah, sambutan publik atau pelaku startup, dan persentase SDM yang melek teknologi digital di atas, memungkinkan mimpi Indonesia menjadi raksasa digital di masa depan. Ekonomi digital kita tumbuh besar dan tertinggi di Asia Tenggara, melompat 8 kali lipat di 2030. Di kategori yang saya lihat, memang yang paling besar masih di fintech. Padahal tadi kalau kita lihat, urusan masalah krisis pangan, urusan pangan terdepan ini akan menjadi persoalan besar, yang harus dipecahkan oleh teknologi. Ini nanti fungsinya venture capital BUMN, agar ekosistem besar yang kita bangun ini bisa saling sambung, sehingga semuanya tergampingi dengan baik. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pagi hari ini saya buka BUMN Startup Day tahun 2022. BUMN Startup Day ini tidak lain bagaimana kita coba mendorong para BUMN ini juga mulai dekat kepada para startup. Dan kita minta para BUMN tidak langsung berinvestasi, tetapi harus ada pendampingan. Sekarang, di mana posisi BUMN? Kami adalah sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia, yang memang sudah se-yogyanya, kita coba terus merajut potensi-potensi yang hari ini ada dan sedang berkembang. Karena itu sejak awal, kami coba membangun dulu masyarakat digitalnya. Dan dorongan BUMN Startup Day ini, tidak lain ingin menggabungkan ekosistem yang kalian sudah bangun, dengan ekosistem yang kita punya. Saya sangat berharap ekosistem ini bisa bertemu. Dan tidak lain, ekosistem ini harus menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi kita dan pembukaan lapangan pekerjaan kita. Ini baru langkah awal, bukan langkah akhir. Dan saya mendorong para direksi BUMN untuk mulai membuka diri. Kenapa sejak awal saya dorong harus ada direksi di bawah 42 sampai 10 persen? Tidak lain apa, supaya kita beradaptasi dengan perubahan.